Hai sahabat netizen, berjumpa kembali dengan kami Proling News, kali ini host reportase kami akan menginformasikan tentang berita-berita terkini yang sempat terhimpun melalui program Breaking News. Saya cintai, saya banggakan menyikapi pernyataan Bapak Edi Mulyadi, mantan caleg gagal dari PKS, yang sudah membuat pernyataan tanggapan terkait dengan undang-undang di tetapnya undang-undang IKN beberapa waktu yang lalu dan menetapkan penajam pasir utara Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara Baru dengan nama Nusantara. Beliau mengkonotasikan pilihan terhadap Ibu Kota Negara Baru ini dengan sebutan kata-kata yang sangat tidak pantas. Tempat jin buang anak, tempat gendur uang, tempat monyet, dan seterusnya. Tentu hal ini sangat menyinggung perasaan masyarakat, dan sampai hari ini kami sendiri dari anggota DPR terutama saya, kemudian sebagai juga pengurus Majelis Adar Daya Nasional, hari ini bersama Pak Sekjen Majelis Adar Daya Nasional, nanti beliau bisa menyampaikan lebih jauh sikap masyarakat Kalimantan terhadap pernyataan Edi Mulyadi ini. Kami berharap aparat keamanan secepat yang mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu, karena laporan polisi sudah disampaikan. Yang bersangkutan memang sudah menyampaikan permintaan maaf, namun dalam permintaan maaf itu pun saya menilai, kami menilai, cara penyampaiannya pun sangat tidak sopan, kemudian yang menjelaskan juga adalah orang lain. Menurut kami ini sebuah kebiasaan, dan sosok Edi Mulyadi ini memang kita tahu ini kontroversi, sudah berulang-ulang kali melakukan hal seperti ini, sudah berbuat salah, minta maaf lalu selesai. Kali ini dia berurusan dengan masyarakat Kalimantan, kami tidak mau masalah ini selesai begitu saja, dan masyarakat Kalimantan menuntut keadilan atas sikap penghinaan yang sudah Edi Mulyadi sampaikan, dan saya harap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk meredah sikap masyarakat lebih jauh yang menyikapi secara keras ucapan Saudara Edi Mulyadi ini, berharap aparat kepolisian segera memproses laporan-laporan masyarakat yang sudah melaporkan Saudara Edi Mulyadi. Kita berharap jangan sampai nanti masyarakat Kalimantan menggunakan caranya sendiri karena dianggap polisi tidak, atau peran pendegang hukum tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya yang dihadapkan oleh masyarakat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basingat Kak Jubata. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya hadir di sini karena mendampingi Bapak Lasarus selaku anggota Majelis Kehormatan dan beliau adalah tokoh nasional juga saat ini sebagai Ketua Komisi V di DPR RI. Terkait persoalan pernyataan yang disampaikan oleh Edi Mulyadi di dalam Youtube yang beredar viral di seluruh Indonesia yang diperkirakan dibuat sekitar tanggal 18 atau 19 Januari yang lalu ketika Presiden atau pemerintah mengumumkan Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang akan nanti pindah di Penajam Pasir Putara itu bernama Nusantara. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita, kami sebagai masyarakat Kalimantan selama ini tidak pernah mengusik tidak pernah memberontak terhadap negara tidak pernah melakukan hal-hal yang melanggar itu Kalimantan. Kami welcome terhadap apapun demi kebaikan bangsa dan negara termasuk pemindahan Ibu Kota Negara yang sudah dirancang oleh proklamator kita ya Bapak Insinyur Soekarno dan bahkan bukan barang baru pemindahan Ibu Kota Negara di dalam sejarah perjuangan bangsa kita juga melihat ketika situasi dalam keadaan gawat darurat Presiden memindahkan Ibu Kota Negara walaupun waktunya tidak lama baik di Jogja baik dia di Bukit Tinggi kah, di mana, di Padang kah dan tentu juga pemindahan Ibu Kota Negara ini bukan sesuatu yang haram puluhan negara di dunia ini sudah melakukan itu termasuk Amerika Serikat, Australia Brasilia, Malaysia bahkan tetangga kita di Petra mengapa pemindahan Ibu Kota Negara ini pindah tentu melalui kajian yang luar biasa mendalam dan sudah dipikirkan dan kami harusnya yang menolak kalau kita mau berbicara persoalan di mana Ibu Kota Negara ditempatkan karena tentu kekhawatiran bagi kami banyak ketika nanti tanah-tanah kami peradaban-peradaban kami anak-anak kami nanti akan menghadapi persaingan yang belum siap dihadapi oleh masyarakat kami seharusnya kami yang banyak berbicara tetapi karena ini keputusan negara, keputusan pemerintah kami selaku majelis adanya nasional mendukung sepenuhnya pemindahan Ibu Kota Negara itu tentu dengan catatan mohon masyarakat yang berada di sekitar di sana dan di Kalimantan untuk diperhatikan, diberi kesempatan untuk ikut ambil bagian berpartisipasi dengan kedudukan yang sama di dalam pemerintahan dan hukum nah terhadap video tersebut tentu kami majelis adanya nasional yang sudah didesak oleh seluruh Dewana dan Daya Provinsi se-Indonesia Dewana dan Daya Kabupaten se-Indonesia dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat Daya agar persoalan ini atas pernyataan yang disampaikan oleh Edi Mulihadi yang sudah merendahkan martabat bukan melecehkan seluruh masyarakat Kalimantan bahkan Kalimantan sendiri sebagai tempat yang kita lihat yang viral dikatakan sebagai tempat yang tidak layak untuk manusia yang layak untuk monyet yang layak untuk anak jin ditempatkan genderuo dan sebagainya ini berarti sudah ada di situ kebencian-kebencian perasaan kebencian mengadu domba bahkan pernyataan-pernyataan yang yang bohong tidak berdasarkan data dan fakta disampaikan untuk mempengaruhi membuat resah masyarakat Kalimantan dan Indonesia pada umumnya karena itu kami meminta dengan tegas karena negara kita negara hukum jangan biarkan masyarakat Kalimantan berdindak sendiri dengan cara kami kami minta Kapolik yang memiliki kewenangan untuk mengambil sikap untuk mengambil tindakan tegas berdasarkan hukum yang berlaku di negara kita dan kami meminta kepada Edi muliadi caleg gagal PKS itu untuk segera meminta maaf secara terbuka sekaligus kita akan melaporkan ini dan memproses minta kepada penegak hukum kepolisian untuk memproses secara hukum dan kami akan menjatuhkan denda atau sanksi sanksi berdasarkan keadiban kami masyarakat yang ada di Kalimantan kemudian kita juga mau ini menjadi efek pelajaran jangan tidak ada tindakan tidak ada isilah hanya dengan di atas materai seran 10 ribu atau permohonan maaf permohonan maaf kita maafkan sebagai-sebagai manusia yang lemah tetapi perbuatannya tidak menghilangkan persoalan hukum tetap harus diproses harus ditindak sesuai hukum yang berlaku kemudian kita tidak mau lagi anak bangsa ini dipecah belah dengan cara-cara seperti ini kita sudah memulai bangkit dengan ibu kota berharap ibu kota negara yang baru ini bisa memberikan kecerahan bisa memberikan sebuah harapan baru supaya Indonesia ini semakin madu semakin jaya semakin mandiri dan menjadi negara diperhitungkan di tengah-tengah dunia jangan kita sehaling beradu satu sama lain mengejek, menghina, mencaci, maki justru apa yang diambil oleh negara ini oleh pemerintah sudah melalui kajian kita dukung bersama tingkatkan rasa persatuan-kesatuan kita sebagai anak bangsa untuk menghadapi persaingan global yang lebih luas lagi nanti dan lebih tantangan dalam bentuk berbagai tantangan yang dihadapi karena itu kami dari Majelis Adana Nasional pada hari ini akan melaksanakan berapa mengumpulkan seluruh pernyataan-pernyataan informasi yang disampaikan oleh semua pengurus lembaga adat baik Dewan Adat Dayak para damang, temunggu tokoh-tokoh masyarakat Ormas, LSM, Pagoyuban bahkan beberapa suku yang ada di sana dari rekan-rekan kita yang Melayu yang Madura yang Jawa, yang Bugis juga sudah membuat pernyataan sama pendapatnya mengecam keras pernyataan Edy Mulyadi yang sangat pertentangan dengan etik sosial dan adat istiadat yang berlaku di Kalimantan nah karena itu kepada rekan-rekan wartawan mari kita bela kebenaran keadilan ini demi Indonesia yang lebih baik karena kami tidak ada apa-apanya tanpa bantuan dan disuarakan oleh saudara-saudara wartawan yang memiliki sebuah profesi untuk menegakkan kebenaran menegakkan keadilan di bumi Indonesia ini saya kira demikian dan kami berharap supaya kepada yang lain menjadi pelajaran karena kami juga bagian dari bangsa ini berikanlah kesempatan kepada pemerintah untuk membangun Ibu Kota Negara Baru yang bernama Nusantara sebagai Ibu Kota Negara terima kasih atas perhatian kita semua semoga Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa memberikan kekuatan perlindungan kepada kita dan satu lagi kami pesan kepada pimpinan Partai PKS kalau memang itu bukan kadernya atau apa segala ya mungkin kalau dia masih buat saksi supaya jangan ada kader-kader semacam itu di muka bumi ini terima kasih kemudian saya tadi sudah menghubungi Bapak Presiden MADN kebetulan beliau lagi ada tugas di luar dan menyampaikan pesan Presiden MADN kepada masyarakat yang ada di Kalimantan khususnya masyarakat daya yang sempat saat ini sangat bereaksi kuat keras untuk tetap tenang dan menyerahkan persoalan ini kepada prosedur hukum yang berlaku supaya pihak aparat kepolisian penegak hukum dapat bekerja dengan baik dan kami minta jangan ada melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum yang dapat justru memperkuru suasana di mana kita mau penegakan hukum ini berjalan dengan lancar dan baik saya kira seperti itu terima kasih sekali lagi atas perhatian itu semua Adil Katalino sekian dulu informasi yang dapat kami sampaikan terima kasih atas partisipasinya telah memberikan subscribe, like, dan share jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya netizen dapat mengikuti perkembangan berita-berita terkini dari Proling News Terima kasih telah menonton!